Pemeriksa KPK akhirnya menetapkan Lukas NMB sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang. KPK telah menerbitkan surat perintah penyidikan atau SPRINDIC untuk mendalami dugaan aliran dana Lukas NMB. Pasca pemeriksa Lukas NMB selama kurang lebih 5 jam, KPK akhirnya menerbitkan surat perintah penyidikan SPRINDIC untuk mendalami dugaan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan Lukas NMB. Penerbitan SPRINDIC tersebut beriringan dengan dugaan KPK. Bahwa Lukas mengandulir sejumlah aset pribadi yang sesuai kriteria-kriteria modus pencucian uang. Penetapan status tersangka Lukas NMB ini dilakukan pasca KPK menemukan bukti permulaan yang cukup. Sampai saat ini tim penyidik masih terus menelusuri aset-aset Lukas yang diduga bersumber dari tindak pidana korupsi. Terima kasih telah menonton!